Al-Shinza News and Talk Selamat hari pendidikan nasional untuk seluruh insan pendidikan Tidak hanya guru, siswa-siswi, tapi juga semua praktisi Ataupun mereka yang selama ini concern sekali ya di bidang pendidikan Karena stakeholder-nya banyak banget Termasuk juga di komisi 10 Betul sekali Bagaimana komisi 10 Bagaimana melihat kondisi pendidikan kita Bu Di hari pendidikan nasional hari ini Meskipun sebetulnya kalau ngomongin pendidikan Kita tidak hanya mengacu pada tanggal 2 Mei ya Setiap hari harusnya kita berbicara tentang hal ini Tapi bagaimana momentum di hari pendidikan nasional pagi ini Momentum yang tepat ya untuk kita refleksi Sudah sampai dimana ya Karena masih banyak hal-hal yang mungkin perlu kita Dalami terus dan kita kaji Kita kritisi dan kita buat kebijakan yang lebih baik ya Salah satunya tentu tadi disebutkan ya Insan pendidikan yang paling penting yaitu pendidik Nah sementara saat ini banyak guru di Indonesia ya Yang masih menghadapi masalah ya Bukan saja mereka belum merasa diakui ya posisinya Kemudian juga kesejahteraannya masih belum memadai Kualifikasi dan keterampilan ataupun kompetensinya juga tidak terus ditingkatkan atau di atas Nah padahal kan sekarang kita sudah memasuki era baru ya Maka guru itu memang harus terus disingkatkan kompetensinya Nah tapi ini juga harus didukung oleh infrastruktur Ataupun sarana-prasarana ya Yang baru Nah seperti kita ketahui ya banyak sekarang sekolah bukan saja ruang kelas yang tidak layak Tapi juga di dalamnya kalau kita lihat ya masih pakai papan tulis yang gaduh Kemudian belum memiliki misalnya kalau untuk anak-anak projek presentasi Sekarang kan semua berbasis digital ya Tapi mereka belum memiliki misalnya LCD ataupun tidak semua guru sudah punya laptop gitu Itu kayaknya untuk zaman sekarang dianggap sesuatu yang sangat mempengaruhi kualitas belajar mengajar Nah kemudian juga kita tidak bisa tutup masa ya Masih banyak kalau anak di Indonesia yang belum bisa mengakses pendidikan khususnya di pelosok-pelosok Belum lagi soal kurikulum Nah masalah ini juga jadi sangat hangat ya untuk terus didiskusikan Itu bagaimana kita meyakinkan bahwa kurikulum yang sekarang sedang dikembangkan itu lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi juga Karena kurikulum yang terlalu teoritis terlalu menyulitkan siswa Tapi ketika mereka masuk ke dunia nyata tidak bermanfaat Nah ini yang mungkin kita anggap mubadir ya buang-buang waktu dong sekolah ya kalau kayak gitu ya mendingan belajar sendiri Nah ini yang mungkin menjadi kritikan yang cukup penting untuk diakomodasikan Dan dibahas supaya nanti perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia masih terlalu bervariasi ya Satu wilayah dengan wilayah lain Oke Satu sekolah lain itu bisa dikurangi Baik kita akan lanjutkan perbincangan ini karena saya tidak hanya berdua dengan Bu Hetifah Kalau ada pendengar yang ingin menyampaikan pandangan silahkan bisa via telepon atau WA dan SMS Dan pagi ini kita juga sudah bersama pemerhati praktisi pendidikan Direktur Pendidikan Fox Populi Institute Indonesia ada Pak Indra Harismiaji Pak Indra selamat pagi Pak Indra Halo Pak Indra wah keren nih Ini sering diskusi kayaknya ya dengan Bu Hetifah nih Wah ini salah satu pemberi masukan yang paling menurut saya blak-blakan dan juga keren nih Bang Indra ada di sini Tadi Bu Hetifah sudah menyampaikan pandangannya di momentum hari pendidikan nasional hari ini Pak Indra Kalau versinya Pak Indra bagaimana nih? Ini kan momentum yang tepat ya untuk kita tadi yang sampaikan Bu Hetifah merefleksikan diri sampai di mana pendidikan kita Kalau kita mengevaluasikan mengacunya gampang mas Kita kembali ke konstitusi Apa sih bunyi konstitusi? Dikatakan kita bentuk pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa Simpel kan kalimatnya? Nah sekarang kita kaji 78 tahun ini kita merdeka bangsa ini udah cerdas belum? Kalau kita mengacu ke hasil TISA Iya kan? Ke hasil asesmen nasional Itu bahkan buktinya anak Indonesia itu baca aja gak bisa Mereka itu di levelnya functionally illiterate Alias buta huruf secara fungsi Bisa baca Tapi gak ngerti apa yang dibaca Kan sama aja gak bisa belajar kan sebetulnya Itu kajian baik dari luar negeri yang PISA Maupun yang dari dalam negeri sendiri Asesmen nasional Asesmen kompetensi minimen buat oleh kemendik buat sendiri Hasilnya begitu Numerasi juga sama Kita parah sekali dalam kemampuan numerasi kita Nah ini kan berarti kalau dari sisi itu Tujuan bernegaranya belum tercapai nih Bangsa ini belum cerdas Belum lagi ada kajian lain yang menunjukkan kalau IQ orang Indonesia itu rata-rata 78,49 Waduh itu Katanya sama-sama IQnya Simpanse tuh Ini kan ngeri Walaupun itu harus dikaji ulang tapi kan paling gak ada potret lah Ada potret yang seperti itu Belum lagi kalau kita melihatnya apalagi tahun politik nih ya Sejarah kita kan mengatakan bangsa ini sebetulnya tidak dijajah Belanda 350 tahun Karena yang datang pertama itu VOC Perusahaan Belanda Yang tujuannya berdagang Tapi menggunakan politik dividet impera Jadi antar orang Indonesia suruh berkelahi sendiri Perang sendiri Memperbutkan kuasaan Atau apa mereka mengambil keuntungan Kan begitu modelnya Ya contohnya Sultan Hasanuddin misalnya Perangnya kan lawan Arung Palaka Sultan Bonik Bukan lawan Belanda kan Sama-sama orang Indonesia Pangeran di Ponegoro perangnya dengan Sultan Hamengku Bono kelima Orang Jogja juga Saudaranya sendiri Tuan Kuimam Bonjau Perangnya lawan kaum padri Orang Minang juga Jadi kalau kita mau jujur Sebetulnya bangsa ini lebih banyak perang dengan saudaranya sendiri Nah sekarang kita lihat hari ini Masih gak kita mudah diadu domba Ada kadrun lah Ada cebong lah Ada Ini kan membuktikan Kalau memang bangsa ini belum cerdas Ya kan Boleh lah kita Kita mengevaluasi seperti itu Nah berarti memang problem kita adalah Di sistem pendidikan nasional kita Sistem pendidikan nasional kita Ternyata belum menghasilkan Bangsa yang cerdas Dan ini yang harus dievaluasi Harus direvisi kan Nah Apa Sebetulnya Revisi undang-undang SISIMAS ini sudah masuk prolegnas Tetapi karena tidak dibuat dengan matang Tidak Melibatkan publik Ya kan Ada partisipasi yang bermakna Kami-kami ini menolak draft yang dibuat oleh pemerintah Nah ini yang harus betul-betul dikawal Diperbaiki Ya harapan kami Mumpung ada buahit di bawah Ketua Komisi 10 DPR Ini Betul-betul bisa Bisa mendorong bagaimana Kita duduk bersama Untuk merevisi Sistem pendidikan nasional kita Karena sebetulnya Kalau dari kacamata kami Ini sebagai praktisi Kita itu gak punya sistem pendidikan Kita punyanya sistem pendudukan Cuma ngomongin bagaimana anak duduk di sekolah Padahal Bapak Pendidikan kita mengatakan Ekosistem pendidikan yang ideal Itu terdiri dari tiga pusat Rumah sebagai sentra pendidikan Sekolah sebagai sentra pendidikan Masyarakat sebagai sentra pendidikan Tapi kan kita selalu fokusnya sekolah Yang di rumah ini gak pernah dibangun Yang di masyarakat dilupakan Rumah-rumah orang Indonesia ini kan gak pernah Dijadikan sebagai sentra pendidikan Terbukti pada saat pandemi kemarin kan Betul-betul begitu saat rumah Difokuskan jadi sentra pendidikan Orang gagap semuanya ya Jadi bingung Karena memang tidak didesain Untuk menjadi tempat belajar Padahal itu adalah Tempat belajar yang pertama dan utama Nah ini harusnya peran pemerintah Itu betul-betul bagaimana meningkatkan Pembelajaran yang ada di rumah Bagaimana membuat para orang tua itu Pede, percaya diri Untuk mendidik anaknya di rumah Mendidik anak di rumah itu bukan Ngerjain PR Bukan belajar Mau ulangan Itu balik ke sekolah kan Tapi bagaimana ada Bercerita Ada dialog Ada Itu Bicara nasihat Bicara budaya Itu Itu adalah pendidikan di rumah Pendidikan seksualitas Itu ada letaknya disitu Di rumah Ya kan Kemudian yang di Yang di masyarakat ini kan Kita juga hampir gak ada sama sekali Kalau kita bandingkan negara lain Itu anak Itu pulang sekolah Yang juga gak sampai Malam Kayak kita sekarang ini Oke Akan sibuk dengan Main bola Drama Musik Jadi berorganisasi Berorganisasi Tapi kalau kita kan gak melihat itu Anak-anak kita yang di Di kota besar Pulang sekolah Ikut bimbel mas Jadi semua fokusnya adalah Fokus sekolah Baik Jadi kalau membenahi Sempendidikan nasional kita Justru kurangi Urusan sekolahnya Tingkatkan rumah Dan masyarakat Supaya seimbang Oke Gitu Ya Pak Indra sampai disitu dulu ya Ini banyak nih Kalau kita mau bahas Kita pecahkan satu persatu Kayaknya gak cukup nanti Dalam waktu satu jam Atau bahkan satu harian ya Perlu diskusi panjang Termasuk tadi juga bagaimana Revisi undang-undang Mas Gaster lah kira-kira Gitu lah Kalau sama Mas Indra Makanya saya juga berharap nih Oke Mas Indra ini Orang-orang seperti Mas Indra ini Seharusnya jadi anggota DPR Biar Banyak nih Ide-nya untuk perbaikan Dan peningkatan Ya Sebelum kita lanjutkan Saya mau menyapa dulu Karena tadi betapa pentingnya Tadi ada unsur ketiga ya Selain rumah, sekolah Tapi juga masyarakat Nah karena itu Saya mau melibatkan masyarakat Sudah ada dua penelpon Yang ingin menyampaikan pandangannya juga Pak Sofwan di Bekasi Selamat pagi Selamat pagi Silahkan Pak Sofwan Dengan Pak Indra Dan Bu Hetifah Dari Komisi 10 Wakil Ketua Komisi 10 Selamat pagi Pak Ibu Saya mau ucapkan Masari pendidikan Untuk para praktisi pendidikan di Indonesia Semoga ke depan Menjadi lebih baik Amin Kamu yang ingin saya Saya kritis Bukan kritis Saya coba Menganasi saya BPR katanya sudah Menginginkan bahwa Ada ketimpangan di Kalangan guru Yang katanya Contohnya misalkan Tidak punya laptop Atau apa Seharusnya kan Menurut saya Yang harus menjendirikan Dari pemerintah ya Seberapa besar Pemerintah Terhadap pendidikan Misalkan APBNnya Berapa persen Itu sangat penting Jadi Jangan kita meluang Hanya bersikir Sama infrastruktur Tapi Mennya Humannya Itu kita tidak Memperhatikan Itu satu Karena nanti Yang akan menjadikan Penting itu adalah Humannya Dan manusia yang ke depan Setelah humannya Dari sekarang Kita tidak bangun menjadi Manusia-manusia Yang berpendidikan Berahat Buat apa Ini infrastruktur yang sudah ada Menurut saya Seperti itu Yang kedua Sebetulan Anak saya Pada ruang Anak saya itu ada Yang satu Down syndrome Bapak Ibu Kalau saya melihat Fasilitas yang ada Di kita Terutama di Indonesia Untuk Menyediakan Pendidikan Untuk anak-anak Yang punya Down syndrome Itu kayak Tidak-tidak Menjadi Perhatian Menurut saya Karena Dari Jarak Rumah saya Ketempat Sekolah itu Yang ya Sekolah luar biasa Itu sangat jauh Akhirnya Kalau tidak mau Saya memasukkan Anak saya Seolah Yang satu Bulan itu Bisa 3 juta Artinya Jangan Coba kita Secara Konferensi Bahwa Anak Harus Memperhatikan Semua Semua Halangan Ada Anak yang Normal Ada Anak yang Yang Tutor Membutuhkan Penghatian Artinya Tidak Hanya Yang ini Itu saja Tapi ada Anak yang lain Harus Diperhatikan Saya tidak Berharap DPR Kedepan Bisa Terutama Dengan Ibu Yang ada Di Komisi Ini Bisa Kedepannya Bisa Memperhatikan Semua Buatnya Saya Wakil Rakyat Dan Pendidikan Pendidikan Buat Masa Kedepan Negeri Ini Untuk Anak-anak Kami Oke Baik Terima kasih Pak Sofon Lalu Pak Reza Di BSD Tangerang Selatan Halo Pak Reza Halo Pak Indra Budapayar Ya Dengan Bu Hetiva Dan Pak Indra Silahkan langsung Pak Reza Tapi Kalau sambil Dengerin radio Boleh dimatin aja Pak radionya Mendengarkan via Telepon saja Silahkan Pak langsung Iya Jadi potong-potong dong Mas Enggak Saya gak Motong-motong Oke Teman-teman Gini-gini Saya Cuma Mau Ngasih Masukan Jadi Pertama Mindsetnya Dulu Kita Mau Ngarahnya Mau kemana Pendidikan Kalau saya Nilai Yang Paling Kurang Karakternya Maksudnya Iya Maksudnya Kalau Misalnya Kata Main Bola Kita Mau Ke arah Mana Gaya Mainnya Tikitaka Atau Operal Lampu Apa 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 Kita Kita Mau Mencetak Pegawai Atau Misalnya Orang Yang Ahli Matematika Tapi Menurut saya Paling Kurang Itu Karakter Pendidikan Karakter Terus Yang Kedua Juga Jangan Selalu Bilang Kurang Dana Karena Kalau Semuanya Kurang Dana Menurut saya Semuanya Kurang Dana Guru Suasta Sekarang Banyak Yang Lebih Gak Sejahtera Daripada Guru Negeri Itu Itu Pertanya Oke Terima kasih Pak Reza Langsung Bu Herifah Bisa menanggapi dulu Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Indra terlebih dahulu Mungkin bisa ditanggapi juga Oke Oke Jadi Saya Terharui ya Maksudnya Prihatin ya Memang ada beberapa masalah yang Terutama tadi ketika Pak Sovan Mengatakan Kondisi yang dihadapi oleh Putra beliau ya Jadi Salah satu problem terbesar di pendidikan di Indonesia adalah bagaimana agar pendidikan itu merata bagi semua kalangan Meratanya bukan hanya akses ya tapi juga kualitas yang diberikan Dan itu harus betul-betul diperima oleh semua warga negara Karena itu adalah seperti yang Pak Indra katakan ya amanat dari konstitusi kita Semua anak bangsa harus cerdas Nah jadi ilmu yang diberikan memang ilmu kehidupan bukan ilmu yang tadi tidak bermanfaat Nah saya kira betul ya jadi di dalam Pak Reza sampaikan tadi ya yang penting itu kan di dalam kehidupan kita bukan hanya knowledge atau pengetahuan kita tahu apa tapi bagaimana kita bisa menerapkan itu Bagaimana kita bisa mengasah karakter kita sehingga setiap ilmu yang kita dapatkan itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang bisa meningkatkan hasil dan kesejahteraan kehidupan mereka Nah ini yang sebenarnya kan sangat prinsip sekali Itu kalau anak-anak kita diajarkan dengan cara-cara yang membuat mereka tidak kreatif Anak-anak diajarkan sesuatu yang tidak membuat mereka mandiri Tidak memiliki juga ide-ide gagasan untuk berwirausaha dan memperbaiki ekonominya Tidak memiliki tadi ya yang namanya literasi Jadi dysfunctional, illiterate gitu ya Jadi walaupun dia bisa membaca ketika ditanya dia tidak memahami isi yang dia baca apalagi menerapkan dalam kehidupannya Jadi ini sebenarnya betul-betul menjadi satu tantangan terbesar gitu Bagaimana proses di sekolah bahkan bukan itu saja bahkan dari di rumah Nah kalau orang tua ya tidak memiliki satu pengetahuan parenting yang baik Dia juga bisa menciptakan anak-anak di usia golden age-nya ya sebelum tahun Itu membuat anak-anak seperti yang tadi sebenarnya tidak kita harapkan Misalnya dia tidak toleran kepada temannya dan berbagai sikap Yang mungkin sekarang ada konsep profil belajar Pancasila ya termasuk kemandirian dan kreatifitas gitu Nah anak-anak yang berkebutuhan khusus Sebetulnya itu jumlahnya cukup banyak Karena saya pernah ya Kita juga kan sekarang harus ya memberikan pendidikan bagi semua kalangan ya Mereka anak-anak yang mungkin cacat dan atau disabled atau disabled secara fisik Tapi juga ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu Dia secara fisik oke tapi memiliki cara belajar yang khusus kan Misalnya anak-anak autis ataupun down syndrome ini Oh saya lihat di berbagai negara gitu Anak-anak down syndrome pun ya Pak Sofran Dia tetap bisa mandiri dalam kehidupannya Mereka bisa bekerja misalnya pekerjaannya sederhana di supermarket Memasukkan barang-barang ke kantong belajaran dan sebagainya Nah itu kan sebetulnya adalah kurikulum yang diberikan agar mereka bisa hidup gitu ya Bagaimana dia tampil dan bisa akhirnya menghidupi dirinya Nah sekarang kita sebenarnya punya Pak direktorat khusus ya yang mengurus sekolah khusus ini Tetapi kita harus akui ya bahwa ketimbangan dalam hal guru Misalnya guru-guru kan beda dong Guru yang menghadapi anak biasa dengan yang kebutuhannya khusus gitu Harusnya ada pelatihan tersendiri dan harus diberi insentif tersendiri Karena ketabarannya pun harus luar biasa Nah barangkali kalau soal anggaran tadi disampaikan oh nggak kekurangan memang Iya 20% dari APBN aja sekarang berarti lebih dari 600 triliun Nah tetapi bagaimana uang 600 triliun ini terdistribusi dan bisa dimanfaatkan Itulah sebenarnya memang tugas DPR Ya tetapi DPR itu sendiri gitu ya ternyata misalnya seperti di COVID-19 kan hanya berhubungan dengan KMN Big Good Nah padahal soal pendidikan juga kan ada di kementerian agama ya dengan madrasah-madrasah Dan ada di banyak kementerian-kementerian lain urutan pendidikan ini Bahkan pendidikan bukan hanya pendidikan formal tadi ada non-formal Selain pesantren ya ada pendidikan bahkan seperti khusus-khusus dan apa yang ada di kementerian tenaga kerja juga itu bagian dari pendidikan Nah sekarang kita bagaimana tadi yang Mas Indra sampaikan memiliki satu kesamaan visi Makanya ada ide mau memperbaiki undang-undang sistem pendidikan nasional atau membuat etan jalan pendidikan Supaya pendidikan itu bukan cuma urusannya Mas Nadim Itu apalagi kalau Mas Nadim juga kurang bisa melibatkan berbagai stakeholder Pasti nanti apa yang dipusulkan gitu ya sebagai satu cara untuk memperbaiki pendidikan kita Tidak menyentuh padahal dari dua orang ini aja kita denger Pak Sovan dan Pak Reza Ini luar biasa kan Eh bentar lagi ada yang ketiga nih Bu Ada pendidikan soal karakter dan juga ada aspek-aspek pendidikan Nah jadi memang penting ya kita sekarang kayaknya harus lebih banyak nih berdialog Kemudian mempertukarkan gagasan kita Mana harapan kita terhadap pendidikan Makanya ini momentum yang bagus sekali Oke Baik sebelum Pak Indra ikut menanggapi tadi dari dua penelpon Saya mau ke penelpon terakhir ini ketiga ya Ada Pak Aryadi di Taman Mini Jakarta Timur Halo Pak Aryadi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak langsung Pak Nah kebetulan masih suasana di Yul Fitri Iya maaf lahir batin juga Begini Bapak dan Ibu Narasumber Saya mempunyai anak delapan Wah Alhamdulillah Semua Sudah sekolah Kan begitu Yang saya mau ceritakan Yang mau saya katakan disini Anak saya yang pertama sudah punya anak tiga ya Yang kedua anak saya Ngajar di Alajar Di Jogja Suaminya YouTuber Yang ketiga anak saya kuliah di Brawijaya Yang keempat anak saya kuliah di Telkom Bandung Dan yang kelima di Puntar Yang saya mau katakan begini Sistem pendidikan di Republik Indonesia kita tercinta ini Memang sangat timpang Pak Saya tidak terlalu mampu dalam hidup Maksudnya di dalam finansial Tetapi saya memberanikan diri Anak-anak saya sekolah untuk tidak di negeri Kecuali negeri unggulan Kayak SMA misalnya 48 di daerah Jakarta Timur Begini karena apa Sangat timpang sekali Kalau dibilang di Apa namanya Khususnya negeri ya Itu Kekurangan dana ya Tadi yang dikatakan Ibu tadi Sangat cukup Bahkan guru-guru kadang-kadang juga Suka Kalau di negeri Khususnya Jakarta ya Suka menampilkan hidup yang agak hedon juga Mungkin kepala sekolahnya Nah ini yang saya mau katakan ketimpangan tentang sistem Anak saya yang ke Bapak yang ke Empat itu Saya sekolahkan sengaja di School of Human Disitu yang tadi dibilang ada di pabel segala macem kan Itu gabung Pak Gabung Jadi sistem pendidikannya itu betul-betul tersata Ketika kita di negeri Ini ketimpangan sekali Jadi satu kelas 30 lebih Yang ajar cuma satu guru Kalau di Kelasa tersebut Itu tiga Jadi sistemnya Pak Yang tadi Bapak Tadi penelpon atau narasumber yang pertama itu Yang siapa yang dikatakan boleh jadi anggota DPR Benar itu Pak Jadi sistem pendidikan itu Dikojar, belajar, belajar, belajar Sudah ada PR, ada apa Tapi kalau sistem Di swasta Seperti anak saya yang SMP di karakter Punyanya Pak Sofian Jalil Itu kalau ketika pulang Dia udah tidak memikirin belajar Buku pun ditinggal di loker Ketika dia sekolah ya itulah Dan tidak melulu belajar Dalam artian begini School of Human itu Soh Itu sekolahnya manusia Kata Pak Munit Kadir Itu salah satu Mentornya Jadi kalau sekolah itu Jadi sekolah itu Semua kita hormati Oke Tidak melulu Disuguhkan Harus jago matematik Harus jago hipah Jadi mereka bisa menentukan Apa namanya Karena Apa yang diinginkan mereka ya Oke Baik Lebih spesifik Dimana itu yang diarahkan Ini kenapa tidak Diterapkan di sekolah-sekolah negeri Oke kami sudah catat poinnya ya Pak Ariadi Terima kasih banyak Pak Karena saya harus membagi juga Dengan narasumber yang lain Yang ingin menyampaikan pandangan juga Ini gilirannya Pak Indra Ini banyak sekali Masukan tadi Mulai dari sisi Finansial Keuangan Ada karakternya Kita yang dirasa kurang Soal pendidikan Anak yang berkebutuhan khusus Terus tadi ketimpangan Bagaimana Sistemnya juga Antara sekolah yang negeri Dengan swasta Gimana nih Pak Indra Karena sekarang ada Merdeka Belajar Apakah dengan Merdeka Belajar Ini sudah bisa merangkum Atau merangkul semuanya Tadi yang kita bahas Merdeka Belajar Kita gak pernah tahu Isi utuhnya seperti apa Sampai hari ini Gak ada akademiknya Kita gak tahu sebetulnya Isinya apa Dan Episodenya ini nanti Sama ikatan cinta Banyakan mana Kita juga gak pernah tahu Ke pejabat Kemendikbo Gak bisa jawab juga Tapi intinya gini Cuma mengingatkan Buat kita semua ya Di Tabu kebangsaan kita Seakhirnya Bunyinya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Jadi itu yang harus Menjadi fokus Bagaimana jiwa-jiwa Bangsa ini dibangun Bagaimana badannya dibangun Kan bukan Bangunlah kereta cepatnya Bangunlah ibu kotanya Kan Itu fokus ya Ini bukan Saya gak mengatakan Infrastruktur itu Gak penting Seperti Pak Sofant tadi Tapi Fokusnya yang mana Harusnya bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Jadi jiwanya dulu yang dibangun Iya Kembali kalau Kita bicara Balik ke konstitusi Pasal 33 Eh sorry Pasal 31 ayat 2 Itu bunyinya Adalah Setiap warga negara Wajib mengikuti Pendidikan dasar Dan pemerintah Wajib Membiayainya Itu amanah konstitusi loh Jadi Kalau kita bicara Semua Warga negara Itu kan termasuk Yang Berkebutuhan Khusus Termasuk Yang berada Di pulau-pulau Terpencil Di daerah terpencil Anak dari keluarga Prasjahtera Itu wajib Mengikuti pendidikan Dasar Dan pemerintah Wajib Membiayainya Kalau tadi Masukan dari Para penelfon Kan menunjukkan Kalau Ternyata Pemerintah Belum membiayainya Karena Tidak menyiapkan Akses Terhadap Mereka yang Berkebutuhan Khusus Guru-gurunya Juga Masih banyak Guru-guru Yang Kan Pembiayaan Itu juga Termasuk Menggaji Gurunya Kan Kan itu Tidak Tidak Terjadi Jadi memang Harus diingatkan Kembali Supaya Fokus Penuhilah Kewajiban Konstitusional Yang Harusnya Diemban Oleh Pemerintah Tapi Kita Justru Seringnya Menganggap Itu Bukan Kewajiban Itu Kita harus Tuntut Itu Siapapun Mau jadi Presidennya Apapun Menterinya Itu Harus Kita Kita Tuntut Untuk Pemenuhan Itu Nah ini Bagian Dari Bagaimana Kita juga Mengembalikan Sistem pendidikan Kita Merevisi Lagi Dan Apa Tadi Tadi Hethifah Juga Mengatakan Anggaran pendidikan Kita Besar 612 Triliun Tapi Problemnya Bu Hethifah Yang Sebagai Pengawas Penggunaan Anggarannya Itu Berada di Komisi Sepuluh Hanya Bisa Mengawasi Yang ada Di Kementikbud Dan Di Kementerian PMK Tapi Kalau kita Bicara Yang Namanya Madrasah Tadi Udah beda Komisi Di Komisi 8 Ya kan Kemudian Yang nanti Di Kementerian Lain Ada Di DAK Transfer Daerah Itu Kementerian Lain Di Bawah Kementerian Dalam Negeri Jadi Sistem Pendidikan Nasional Kita Pun Sudah Melanggar Konstitusi Karena Pasal 31 Ayat 3 Mengatakan Kita Harus Punya Satu Sistem Pendidikan Nasional Kalau Sekarang Multisistem Karena Pengawasnya Beda-beda Jadi Kita Gak Pernah Tahu Sebetulnya 612 Triliun Setiap Tahun Ini Hasilnya Apa Masa Sekian Banyak Uang Rakyat Keluar Setiap Tahun Kemarin Saya Berhitung Di Era Pak Jokowi Saja Ini Sudah Sekitar 5.600 Triliun Yang Sudah Terpakai Untuk Pendidikan Tapi Masa Baca Aja Gak Bisa Masih Banyak Anak-anak Yang Gak Sekolah Ini Kan Berarti Bagaimana Fokusnya Bagaimana Pengawasannya Masih Lari Dari Konstitusi Kita Kita Kembalikan Lagi Kekonstitusi Bunyinya Seperti Itu Kita Penuhi Kita Tuntut Pemerintah Untuk Memenuhi Kewajiban Konstitusional Itu Mas Dari Saya Baik Pak Indra Dan juga Bu Hetifah Terima Kasih Untuk Waktunya Tadi Cukup Banyak Masukan Yang disampaikan Oleh Pak Indra Kemudian Juga Dari Beberapa Pendengar Mudah-mudahan Di Komisi 10 Ini Bisa Dibicarakan Dengan Pemerintah Dan Momentum Hari Pendidikan Nasional Di tahun 2023 Ini Bisa Jadi Apa Ya Salah Satu Tonggak Paling Tidak Untuk Membicarakan Apa Yang Kita Bahas Di Pagi Hari Ini Terima Kasih Pak Indra Dan juga Bu Hetifah Sudah Bersama El Sinta Selamat pagi Sehat-sehat Semuanya Selamat pagi Orang hati Praktisi Pendidikan Direktur Pendidikan Fox Populi Institut Indonesia Indra Karismi Haji Dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syahifudian Saya akan ajak Anda Untuk Menyimak Pidato Ataupun Sambutan Yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim Dalam pacar peringatan Hari Pendidikan Nasional Di kantor Atau di halaman Gedung Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kita ikuti bersama Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi